Al-Fatihah 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 Nah sekarang teologi yang kita pakai, kita hubungkan antara agama dengan filsafat Jadi kata teologi ini adalah satu kata yang dikaitkan antara agama dan filsafat Kita sering mendengar kata Islam adalah agama cinta Tidaklah, tidak aku minta upah bayaran atas seluruhanku ini kecuali mawaddafilqurba Jadi kata-kata mahabda, mawadda, kurba Ar-Rahman, Ar-Rahim semua dikaitkan dengan Islam yang penuh kasih saya Bismillahirrahmanirrahim Kita bertindak, berbuat, melakukan apapun diawali dengan nama Tuhan yang pengasih dan penyayang Jadi Islam memang segala hal dikaitkan dengan tindakan yang diawali dari kasih saya Bismillahirrahmanirrahim Pengasih dan penyayang Di situ ada dua makna di situ, ada yang umum, ada yang khusus Jadi ada cinta di dalam kasih sayang di dalam makna umum, ada di dalam pengertian yang khusus Kemudian kita sering mendengar istilah filsafat sebagai cinta kepada kebijaksanaan Oleh karena itu kata agama dan filsafat punya kedekatan di dalam pengertian cinta Kasih sayang di dalam pengertian cinta kepada kebijaksanaan Kebijaksanaan ini berkaitan dengan segi kearifan Amin Jadi kata teologi berarti yang kita gunakan di sini Adalah kata yang dikaitkan dengan pengertian pertama filsafat di Yunani Dan pengertian agama Theos Theological Jadi teologi ini hubungan antara agama dan filsafat di situ ya Karena itu kita meyakini agama dengan dasar-dasar yang rasional Agama punya basis filsafat Kemudian antara Islam dalam hal ini dengan filsafat Terkait dengan sisi cinta, kebijaksanaan, kearifan Jadi outputnya dari filsafat itu cinta dan kebijaksanaan Agama juga begitu Bicara tentang kearifan Ma'rifat Dia punya akar kata yang sama Mu'arif Dengan kata arif Biasanya orang yang pada level irfan Misalnya seperti Imam Khomeini disebut al-arif billah Al-arif billah Jadi orang-orang yang memiliki kebijaksanaan dari Tuhan Gitu ya Nah Kita mengerti sekarang bahwa Apa namanya Saya dudukan sudah kata teologi Nah kata gerakan Haroka Ini gerakan ini Di dalam tradisi Islam Itu basisnya di jiwa Jadi yang bergerak itu sebenarnya jiwa kita Itu yang utama Inna allaha Udgullahi minasyaitan Bismillahirrahmanirrahim Inna allaha la yugairu ma'bi kaumin Hatta yugairu ma'bi ampusin Tidak terjadi satu perubahan Pada satu kaum Kecuali didasarkan Pada jiwanya Tidak terjadi perubahan satu kaum Hingga hatta Terjadi perubahan pada Di ampusin Jadi dasarnya adalah Perubahan masyarakat itu Pada diri Oke Jadi sudah kata teologi Kata gerakan Begitu ya Gerakan diri Terkait dengan Sebuah transformasi jiwa Biasanya kalau di filsafat disebut Al-hara katu jauhariya Integrasi jiwa Jiwa itu bisa berintegrasi Misalnya Imam Ali dengan Syedah Zahra Jiwanya berintegrasi Itu gambaran tentang apa Mahabbah Maka hari pernikahannya Diperingati sebagai hari Integrasi Hari Menyatunya Dua Suma Apa yang diintegrasikan disitu Antara Imamah dengan Kenabiah Itu terjadilah Perkawinan Antara Imamah Dan Kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nah itu kira-kira Cara berfikirnya ya Oleh karena itu Gerakan ini Harus dilihat sebagai Transformasi jiwa Transformasi itu apa ya Trans ya Jadi kayak Perpindahan Kondisi Jiwa Kepada kondisi jiwa yang Lebih tinggi Transformasinya jiwa itu kemana Dari alam Ke akal Dari fisik ke batin Itu disebut gerakan Jadi Fisik itu berarti Dalam gerakan Melayani batin kita Jadi kalau Saya minum Menggerakkan tangan saya Fisik saya Mengambil minuman Itu yang Menggerakkan adalah Batin saya Jiwa saya Kenapa saya mau minum Apakah minum ini Boleh saya Ambil Sahkah minuman ini Halal apa tidak Jadi Seluruh gerakan Fisik kita itu Melayani Apa yang bergerak Di Jiwa kita Oke Itu gerakan Jadi gerakan itu Sebenarnya Satu fungsi Transformasi Jiwa kita Dari fisik Ke batin Dari fisik Ke batin Jadi Fisik itu Lahir itu Kembali kepada Batiniahnya Dikembalikan Kepada batinnya Nah Kalau di dalam Kosmologi Jiwa itu Bergerak dari alam Menuju ke akal Dari alam Alam ini fisik Jamak Banyak Jiwa bergerak Dari yang banyak Kemudian Kembali Kepada akal Akal itu Yang satu Wujud Hakiki Berarti Gerakan ini Bergerak Dari hal Yang tidak Hakiki Iktibar Menuju Kepada yang Hakiki Itu tujuan Kita bergerak Jadi kalau Kita bergerak Tidak Mengantarkan Kita kepada Satu yang Hakiki Itu bukan Gerakan Begitu ya Jadi Biologi Gerakan Islam Kira-kira Seperti itu Nah sekarang Mengapa Kita Mengambil Model Gerakan Ini Pada Sehidat Sainab Pertama Pertama Momentumnya Sekarang ini Menjelang Arba'in Jadi 40 hari Menjelang 40 hari Syahidnya Imam Hussein Di Karbala Toko 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 utama Pasca Syahada Imam Hussein Toko utamanya Itu adalah Sayyidah Sainab Setelah Imam Hussein Di Penggal Kepalanya Orang-orang Yang Tidak Berperih Kemanusia Tidak Punya Mahabba Tidak Punya Kasih Sayang Melakukan Kekerasan Dengan Mengatas Namakan Islam Kekuasa Pengikutnya Tidak Banyak Sebagian Besar Syahid Dimutilasi Di Karbala Itu Tersisa Seberapa Perempuan Ada Juga Yang Sudah Syahid Perhombongan Perempuan Itu Tidak Banyak Dipimpin Oleh Sayyidah Sainab Jadi Pertama Mengapa Sayyidah Sainab Momentumnya Sekarang Ini Menuju Ke Arba Yang Kedua Saya Lebih Tertarik Menyoroti Gerakan Selain Perspektif Imam Dan Kenabian Adalah Posisi Perempuan Dalam Gerakan Itu Kenapa Karena Ini Lebih Netral Pertama Lebih Netral Yang Kedua Isu Terhadap Perempuan Itu Begitu Sensitif Sangat Sensitif Kekerasan Macam Macam Sangat Sensitif Pekah Harusnya Kita Pekah Terhadap Isu Itu Saya Zahra Nabi Sudah Berikan Nasihat Jangan Kasih Marah Ini Orang Siapa Yang Kasih Marah Itu Marah Saya Saya Semen Husein 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 Jangan Sakiti Saya Sakit Sama Saya Semen Semen Sakit Ini Dia Setara Dengan Sayyidah Hadid Al-Kubra Diberi Nama Al-Kubra Al-Kubra Itu kan Sayyidah Dijak Tapi Kemudian Dini Sebelakang Juga Kepada Sayyidah Sayyidah Jadi Nabi Suka Mengatakan Nabi Mengatakan Sallallahu Sallam Tidak Memilihkan Perlupa Keceleraan Mulia Itu Dinisbahnya Kepada Ucapan Nabi Sallallahu Sallam Itu Teks Itu Sendiri Banyak Dimuat Di Saci Komorata Misalnya Di Yahudi Amuli Misalnya Tekst-tekst Itu Saya ingin Menyeroti Teologi Gerakan Islam Dengan Perspektif Sayyidah Sayyidah Saya Tidak Usah Bahas Tentang Yang Huseyid Tidak Bahas Berhari-hari Dan Kita Sudah Tahu Bagaimana Mungkin Jauhnya Kita Dari Satu Prinsip Gerakan Yang Suci Seperti Tapi Kita Bicara Sosok Yang Bukan Imam Bukan Seorang Khalifa Bukan Siapa-siapa Hanya Seorang Perempuan Petana Petik Yang Ingin Memperjuangkan Keberlanjutan Dari Salah Datuk Sayyidah Sayyidah Ini kan Ada 4 tahun Sudah lahir Sebelum Wapaknya Nabi Jadi Tahun Ke 6 Hidriah Dia bilang Sekitar 4 tahun Jadi Masih Bahkan Memang Beri Nama Rasulullah Dan Juga Orang Bicara Dan Bersedih Tentang Sayyidah Zainab Ini Bayangkan Itu Kakeknya Rasulullah Meninggal Sedih Memang Imam Ali Sayyidah Fatimah Zahra Meninggal Sayyidah Hadijah Rasulullah Meninggal Dia masih Dapat Rasulullah Meninggal Rasulullah Sedih Zainab Meninggal Sayyidah Zahra Sedih Sayyidah Zainab 2 Meninggal Imam Ali Sayyidah Zainab Sedih 3 Meninggal Sayyidah Hassan Sedih 4 Meninggal Sayyidah Huzin 5 Jadi ini Puncak Kesedihan Ada di sini Puncak Kesedihan Kita Misalnya Meninggal Ayah Sedih Meninggal Ibu Sedih 2 Berat kan Nah sekarang Ini Kakeknya Dia masih Dapat Ayah Ayah Ibunya Meninggal Abangnya 2 Jadi Zainab Alayhi Assalam Berada Pada posisi Puncaknya Kesedihan Ahlul Baik Puncaknya Dia Dan Dalam Kesedihan Yang Mendalam Dia harus Menjaga Kesinambungan Gerakan Islam Ingat Kata gerakan Kembali Kepada Pengertian Jangan Bicara Gerakan Seperti yang Umum Dipahami Orang Bukan Itu Yang Kalau Rapat Lempar Kursi Lempar Meja Bisa Bikin Apa Namanya Tandingan Dan Sebagainya Bukan Itu Gerakan Ini Seperti yang Kita Transformasi Dari Lahir Ke Batin Artinya Gerakan Itu Membawa Kepada Hakikat Sama Dengan Kita Berhubungan Dengan Seseorang Kapan Kita Disebut Bergerak Memiliki Hubungan Gerakan Dengan Seseorang Kalau Hubungan Kita Hubungan Yang Batin Apa Yang Ada Di Batin Intinya Ada Dua Cinta Kearifan Jangan Sekali Sekali Kita Berhubungan Dengan Orang Keluar Dari Yang Hakikat Ini Iaitu Cinta Dan Kearifan Selain Itu Imajinasi Waham Dan Saya Kira Kita Banyak Di Situ Ya Apa Boleh Kita Katakan Yang Setuju Berat Memang Untuk Jujur Lebih Berat Daripada Bilang Jadi Kembali Kepada Pengertian Itu Nah Sekarang Teologi Gerakan Apa Yang Dibawa Oleh Sayyidah Zainab Membawa Seluruh Peristiwa Yang Menyedihkan Di Karbala Itu Fisik Yang Luar Biasa Dipotong Potong Tubuhnya Dimunelat Tubuhnya Sayyidina Hussein Jari Jarinya Dipotong Tubuhnya Ditombak Puluhan Puluhan Tombak Ada yang bilang 30 Tombak Satu kali Saja Bersakit Coba Ditombak Kita Satu kali Saja Busur Saya Satu kali Kena Ini 30 Busur Sudah Itu Diinjak Lagi Dadanya Tanggal Sebelas Muharram Itu Kepala Kepala Para Suhada Dibawa Lewat Nampang Dibawa Ke Ibnu Ziyad Itu Semua Secara Fisik Siapa Yang Tidak Menyedihkan Itu Kemudian Teologi Gerakannya Seda Zainab Membawa Semua Kedalam Batin Dan Dia Mengatakan Apa Tidak Ada yang Kuliah Kecuali Keindahan Bersambung Semak Jaluk 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 Begini Baik Steris Luar biasa Steris Itu Tapi kot Dia bisa tenang Padahal Zainab Sebelum Karbala Itu Gengasa Betul Tapi Setelah Karbala Zainab Bertransformasi Menjadi Perempuan Yang Sangat Tenang Maka Selalu Saya Bila Jangan Kasih Duka Itu Perempuan Karena Tambah Berduka Dia Bisa Menemukan Jati Dirinya Karena Dia Dekat Dengan Air Mata Semakin Banyak Menangis Dia Tambah Kekuatan Jadi Lebih Jangan Kekuatan Menangis Tambah Menangis Tambah Kuat Itu Gambar Jadi Kita Sudah Lihat Jadi Kata Tidak Ada Yang Kulihat Kecuali Keindahan Artinya Dia Transformasikan Seluruh Peristiwa Yang Mengharukan Itu Kedalam Batin Menjadi Satu Evolusi Baru Yaitu Keindahan Nah Sekarang Apa Marifat Dari Keindahan Itu Ini Kan Bukan Sekedar Satu Persoan Psikologis Ini Bukan Pelarian Kita Kau Punya Banyak Masalah Mencari Hikmah Hikmah Itu Biasanya Artinya Lari Dari Situ Ambil Hikmah Kita Mencoba Lari Itu Jadi Bukan Satu Transformasi Padahal Hikmah Itu Kan Transformasi Hikmah Itu Namanya Adler Syed Mengatakan Hikmah Hikmah Disitu Mukoddimah Proposisi Jadi Sekarang Apa Mukoddimah Keindahan Itu Kenapa Bisa Kesitu Karena Itu Bukan Pelatian Dia Bisa Fokus Jadi Tambah Diguncang Kok Dia Tambah Fokus Biasanya Kalau Orang Sudah Diguncang Tidak Konsentrasi Ini Tambah Ditekan Kok Bisa Tambah Tenang Dan Dia Menyertai Seluruh Para Perempuan Perempuan Wanita Wanita Perasikan Di Karbala Ini Dibawa Dibuka Hijabnya Kan Sebabnya Itu Bayangkan Keguncangan Dipermalukan Tapi Mengapa Melihat Semuanya Keindahan Jadi Kita Berangkat Daya Titik Ini Bahwa Teologi Gerakan Ini Ada Pada Keindahan Yang Dimaksud Gerakan Mentransformasikan Yang Fisik Itu Kedalam Yang Batin Untuk Menemukan Hakikatnya Apa Hakikatnya Cinta Berarti Dalam Gerakan Ini Yang Disebut Mahabba Mawadta Fil Purba Ayat Tentang Mencintai Rasulullah Dan Ahlul Baid Ini Memang Dasarnya Suci Tidak Mungkin Suci Itu Artinya Terjaga Maksum Itu Artinya Kesejahteraan Terjaga Nah Saya Ingin Mengelaborasi Tidak Terlalu Panjang Segi Gerakan Yang Berkaitan Dengan Transformasi Fisik Kedalam Batin Melalui Apa Yang disebut Jamaliyah Nyauh Keindahannya Segi Kelembutannya Di dalam Teori Irfan Kelembutan Itu Segi Yang Abstrak Ada Dari Atas Kalau Dari Bawah Itu Segi Jalaliyah Keagungan Maksudnya Begini Kita Disuruh Untuk Melaksanakan Kewajiban Dan Meninggalkan Melaksanakan Perintah Allah Dan Menjauhi Larangan Nah Ini Segi Apa Ini Ini Namanya Segi Keagungan Itu Segi Keagungan Pada Satu Segi Kita Harus Memawadda Fil Kurba Ini Namanya Segi Keindahan Cinta Nah Kerangkanya Ada Dua Pertama Dari Bawah Itu Namanya Segi Hukum Dari Atas Itu Namanya Segi Cinta Jadi Ada Ketaatan Dan Ada Cinta Jadi Kembali Kepada Pengertian Awal Tadi Bahwa Gerakan Itu Dari Yang Batin Batin Dari Atas Maaf Dari Yang Zohid Lahir Dari Bawah Menuju Kepada Yang Batin Jadi Dari Keagungan Menuju Kepada Keindahan Keagungan Ini Hukum Keindahan Ini Cinta Berarti Gerakan Itu Memindahkan Hukum Keagungan Kedalam Cinta Dan Cinta Itu Basis Penting Dari Eksistensi Perempuan Transformasi Nabi Adam Kan Melalui Hawa Kita Berkata Apa Adanya Lokus Transformasinya Kan Di Hawa Kalau Bukan Hawa Kan Tidak Keluar Dari Surga Berarti Surga Itu Apa Fisik Fisik Batin Ada Di Hawa Hakikat Ada Di Hawa Tapi Jangan Diteruskan Panas Nanti Oke Kembali Kepada Pengertian Tari Berarti Teologi Surahkan Kita Itu Mentransformasikan Hukum Menuju Kepada Cinta Di Hukum Ini Dalam Pandangan Dunia Islam Dirancang Untuk Membawa Manusia Kepada Cinta Kepada Kasih Sayang Gitu Ya Bagaimana Kita Merefleksikan Itu Pada Sayyidah Sayinab Bagaimana Kita Merefleksikan Sayyidah Sayyidah Sayinab Terhadap Peristiwa Karbala Itu Adalah Abangnya Sekaligus Itu Adalah Imam Jadi Cerita Karbala Ini Bukan Cerita Tentang Adik Kakak Ini Cerita Tentang Ketaatan Sayyidah Sayinab Kepada Imam Kalau Cerita Adik Kakak Nilai Manusia Sudah Pasti Nggak usah Kita Bahas Nilai Keluarga Saudara Tapi Ini Pertautan Ideologi Bahwa Yang Terjadi Disitu Adalah Hubungan Sayyidah Zainab Dengan Imam Nya Disitu Maknanya Ketaatan Oke Berarti Ada Landasannya Kan Di Alam Ini Bahwa Seluruh Peristiwa Ini Itu Dinisbahkan Kepada Ketaatan Mereka Datang Semata Mata Untuk Melaksanakan Kewajibannya Ketaatan Berarti Kalau Tidak 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 Siapa Yang Dita Hati Siapa Dita Apa Dasar Kita Taat Sama Mereka Itu Masalah Filosofis Yang Jelas Kesimpulannya Kalau Kalau Tidak 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 Maka Gerakan Ini Akan Punya Fondasi Apa Karena Fondasi Dari Gerakan Secara Lahiri Harus Ada Ketaatan Itu Yang Disebut Imamah Ketaatan Kita Sini Mendengar Ungkapan Samitna Wa Atta Kami Dengar Kami Taati Nah Untuk Sampai Pada Kesimpulan Ini Tentu Itu Persoalan Tersendiri Selesai Nah Sekarang Bagaimana Ketaatan Keagungan Ini Jalalia Ini Ditransformasikan Sebagai Cinta Keindahan Dimana Kekuatannya Gerakan Itu Kalau Ketaatan Itu Tuntutan Akal Kalau Cinta Itu Tuntutan Hati Jadi Ceritanya Ini Berarti Gerakan Ini Membawa Ketaatan Ini Kedalam Cinta Membawa Akal Ini Kedalam Hati Oke Nah Sayyidah Zainab Alaih Assalam Seperti Apa Model Dia Membawa Gerakan Islam Ini Kedalam Hati Apa Yang Dibikin Bikin Majlis Menangis Berduka Orang Orang Bila Oh Duduk Duduk Cuma Menangis Menangis Padahal Itu Transformasi Hati-hati Dengan Yang Duduk Duduk Cuma Berkisah Dan Nangis Nangis Wah Itu Gerakan Besar Itu Kalau Ada Dua Perempuan Duduk Duduk Menangis Menangis Bahaya Jangan Main Bahkan Ada Perhelatan Besar Kalau Ketawa Saya Agak Pesimis Tapi Kalau Dua Menangis Menangis Itu Satu Kekuatan Besar Karena Ada Perlawanan Besar Ini Memang Lihat Mereka Duduk Menangis Menangis Bahaya Sayyidah Zainab Membikin Majlis Sepanjang Jalan Arbaid Duduk Dan Mereka Menangis Apa Kenapa Mereka Menangis Ketaatan Orang Yang Ditaati Oleh Sayyidah Zainab Dan Para Serikan Dikarbala Orang Yang Ditaati Telah Bertemu Dengan Tuhan Mereka Telah Kembali Lika Allah Bertemu Dengan Tuhan Sekarang Kalau kita Menangis Kepada Seseorang Yang kita Cintai Menangis Itu Menangis Kenapa Kita Pergi Meninggalkan Kita Kita Menangis Pastikan Begitu Kita Nangis Begitu Wajar Kita Ditinggalkan Nangis Begitu Kan Ketika Kita Menangis Mereka Sepanjang Jalan Perjalanan Empat Buh Hari Tiap Hali Menangis Membacakan Kisah Kisah Ini Dudu Dan Berbicara Tangisan Itu Satu Kekuatan Gerakan Dalam Transformasi Yang dilakukan Biasanya Biasanya Kita Kalau ada Beban Beban Misalnya Kalau sudah Keluar Air mata Biasanya Sudah Tenang Kalau Belum Keluar Belum Ditenang Jadi Kalau ada Yang Beban Dia Keluar Air Matanya Kalau Sudah Keluar Matanya Tenang Jadi Air Mata Itu Sebagai Representasi Bahwa Disitu Ada Kedukaan Pasti Menangis Disitu Ketenangan Dalam Tangisan Itu Selain Mengandung Makna Duka Terharu Disitu Ada Makna Apa Jadi Kita Banyak Menangis Itu Bukan Sebenarnya Kita Sebut Merata Itu Adalah Menggambarkan Yang Tenang Sesedihnya Anteng Kepada Karbala Imam Imam Al-Zainal Al-Abidin 20 tahun Tiap Hari Menangis Kalau Kita Kan 10 Hari Satu Majelis 2 Jam Paling 15 Menit Nangis Sudah Itu Dipaksa Pas Tidak Ada Air Matanya Itu Kita Sedih Karena Air Mata Kita Terlalu Sedikit Untuk Karbala Terlalu Sedikit Air Mata Apa Yang Dipunyai Oleh Mereka Oleh Zainal Stok Nakuk Banyak Sekali Kita Sebentar Siapa Di Karbala Menangis Perhelatan 3 Jam Paling Menangis Nanti Di Puncak Ceritanya Ketika Kepalanya Dibulah Merau Merau Selesai Habis Asara Makan Kue Ketau Merau Terbataskan Di Tangisan Kita Untuk Karbala Kenapa Sayyidah Zainal Kenapa Imam Al-Zainal Tangis Satu Karbala Itu Begitu Panjang Dan Dikatakan Farasdok Setiap Hari Adalah Asur Setiap Hari Mereka Menangis Hantar Sepanjang 20 Tahun Digambarkan Dalam Kehidupan Imam Sayyidah Zainal Jadi Kita Sedih Kenapa Saya Sedih Ini Kenapa Saya Sedih Kenapa Stok Air Mata Saya Coba Sedikit Dipaksa Paksa Juga Bisa Bahkan Dalam Satu Riway Dikatakan Memaksakan Menangis Untuk Karbala Dapat Pahala Saking Penting Menangis Dia Ingat Menangis Dengan Makna Yang saya Sebutkan Di depan Berapa Berapa Banyak Stok Tangisan Kita Orang Yang Tidak Makan Hari Ini Banyak Sekali Orang Yang Membayar Utang Jatuh Tempo Banyak Sekali Yang Sakit Saya Yang Mau Ini Yang Tapi Kenapa Saya Tidak Menangis Biasa Saja Mestinya Setiap Hari Kita Menangis Setiap Saat Kita Menangis Ingat Menangis Ini Kekuatan Transformasi Mungkin Transformasi Kita Minim Karena Kurang Menangis Ingat Menangis Maknanya Ketenangan Kedukaan Keterharuan Ini Bicara Tentang Satu Pandangan Dari Ketaatan Kepada Cinta Saya Tidak Bicara Tangisan Di Luar Itu Ya Ini Perjalanan Jadi Satu Prinsip Penting Dari Gerakan Saya Zainab Arba 40 Hari Sekarang Kita Tiap Hari Pondok Ini Setelah Berapa Hari Asurah Kita Bikin Majlis Terus Sampai Arba Tiap Hari Kita Di Sini Tapi Satu Jam Kita Bicara Kadang-kadang Nangis Sedikit Ada Mitik-mitik Sedikit Sudah Luar Biasa Kalau Bisa Berhasil Menangis Tapi Ada Juga Hari-hari Setelah Asurah Sudah Nari Dilupakan Tangisan Itu Dia Hanya Berhenti Di Sebelum Maha Dimana Tangisan Itu Sekarang Sampai Apakah Kita Sekarang Masih Hangat Dengan Tangisan Itu Ini Kita Tidak Bicara Larut Dalam Kedukaan Ini Kita Bicara Satu Transformasi Jiwa Sebelum Ada Transformasi Sekarang Kok Kita Sudah Berhenti Menangis Mestinya Hasil Dari Tangisan Itu Transformasi Saya Belum Bisa Berhenti Menangis Selama Belum Ada Transformasinya Nah Ini Transformasi Yang Tidak Ada Tangis Sudah Tidak Ada Stop Habis Paksa Paksa Juga Memang Suasananya Begitu Puncaknya Saja Selalu Haram Tidak Luar Biasa Tentu Kita Syukuri Jadi Yang pertama Tidak Gerakan Ini Bagaimana Disebut Menangis Karena Sebuah Alasan Ada Orang Menangis Tanpa Alasan Mungkin Biasanya Tidak Menjelaskan Kenapa Menangis Apa Alasannya Dia Menangis Terus Alasannya Disitu Terkantung Disitu Masa Kau Tidak 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 Menangis Tidak Mungkin Menangis Tanpa Alasan Masa Adalah Menangis Tanpa Alasan Nah Tangisan Karbala Ada Alasannya Peristiwa Besar Puncak Dari Cinta Puncak Dari Perbukaan Semua Ini Selepas Puncak Di Karbala Jadi Marilah Kita Sering Menghangatkan Jiwa Kita Dengan Tangisan Karena Itu Kekuatan Jiwa Hanya Bisa Dilembutkan Dengan Tangisan Tidak Bisa Dengan Tertawa Kita Tidak Dilarang Tertawa Kita Tidak Dilarang Gembira Tidak Dilarang Dan Ketika Kita Bicara Momentum Ini Transformasi Jiwa Itu Hanya Dengan Kesedihan Yang dimaksud Kesedihan Bukan Fisik Material Bukan Kalau Sedih Kehabisan Ongkos Itu Lain Ini Kesedihan Dalam Membawa Yang fisik Kedalam Yang Batin Maksudnya Apa Ini Mungkin Kita Sebut Insight Apa Namanya Kesedihan Ini Bagaimana Merefleksikan Yang Di Luar Itu Kedalam Diri Kita Tidak 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 Yang Kuliat Kecuali Keindahan Kesedihan Yang Didasarkan Ketaatan Dan Cinta Jadi Apa Dikatakan Maraitu Illa Jamilah Tidak Ada Yang Kuliat Kecuali Keindahan Itulah Puncak Dari Kedukaan Dia Sudah Melihat Semua Keindahan Berarti Kesedihan Itu Ruang Untuk Mentransformasikan Jiwa Kesedihan Yang Didasarkan Ketaatan Membawanya Kedalam Jadi Yang Pertama Ketaatan Gerakan Itu Harus Punya Fondasi Itu Kemudian Ketaatan Itu Dibawa Kedalam Cinta Lewat Apa Kedukaan Kesedihan Kesedihan Ini Bukan Kesedihan Personal Ini Kesedihan Terhadap Sejarah Ini Tangisan Sejarah Kalau Tangisan Individu Lain Kita Bicara Itu Ini Tangisan Kita Terhadap Sejarah Beginikah Perlakuan Terhadap Rasulullah Beginikah Perlakuan Terhadap Putra Dari Imam Ali Beginikah Perlakuan Ini Tuntutan Sejahat Tangisan Soalnya Sekalian Saya Hormati Jadi Ketika Kita Bicara Tentang Teologi Gerakannya Kita Harus Biar Bahwa Kedukaan Itu Adalah Bagian Penting Dari Dari Sebuah Ajaran Islam Berbuka Itu Adalah Bagian Penting Dari Ajaran Islam Kita Suka Mengatakan Ada Apa-apa Musibah Kita Menyebut Innal Innalillahi Wa Innalillahi Wa Innalillahi Menemukan Menemukan Wujud Kedukaannya Wah Bagus Ketika Kita Sholat Apakah Kita Menangis Dalam Sholat Menangis Dalam Sholat Kalau Bukan Urusan Karena Mendekatkan Diri Batal Sholatnya Tapi Menangis Karena Urusan Mendekatkan Diri Kepada Allah Maka Menangis Itu Menjadi Bagian Penting Yang Kedua Sayyidah Fatimah Zahra Disebut Ahlul Buqai Di Beliau Perempuan Yang Senantiasa Berbuka Menangis Sering Kita Katakan Tidak Ada Duka Seperti Dukanya Fatimah Zahra Bapaknya Dikituin Mendapatkan Kezaliman Suaminya Mendapatkan Kezaliman Anaknya Juga Begitu Dia Sendiri Mendapat Kezaliman Tidak Ada Duka Seperti Dukanya Fatimah Zahra Lokusnya Kedukaan Itu Ada Fadimah Zahra Zainab Mentransformasikan Duka Fatimah Itu Dia Menjelaskan Seluruh Kedukaan Ahlul Baik Melalui Pintu Karbala Tersingkaplah Dukanya Rasulullah Dukanya Saidina Hasan Saidina Hussein Dukanya Fatimah Zahra Ini Disebut Ketangisan Sejarah Itu Yang kedua Posisi Penting Fatimah Zahra Yang Meliki Anak Namanya Zaidah Zainab Zaidah Zainab Yang Menyaksikan Mentransformasikan Semua Apa yang Terjadi Kedalam Hatinya Dan Melihat Semuanya Keindahan Orang Kalau Lihat Keindahan Misalnya Keindahan Alam Orang Terharu Masya Allah Luar biasa Sekarang Yang Dilihat Orang Yang Terpenggal Orang Yang Disitomba Dari Jaring Diposok Ini Apa Ini Masalah Estetika Atau Etika Keindahannya Fatimah Keindahannya Zaidah Zaidah Zainab Bukan Seperti Estetika Dalam Filsafat Keindahan Yang Berangkat Dari Etika Biasanya Keindahan Itu Nalarnya Estetik Langit Penuh Awan Pagi Hari Ada Sawah Wah Itu Sudah Gambar Begitu Saat Memang Pulang Kampung Sudah Gambar Sawah Gambar Awan Pagi Hari Ada Suara Berkicau Ingat Kampung Hal Biasanya Keindahan Kaitannya Dengan Nalarnya Estetika Tapi Nalarnya Ini Adalah Etika Ah Kok Bisa Ya Dalam Kehidupan Politik Kita Kadang Itu Kita Lihat Pejabat Atau Pejabat Politik Presiden Atau Apapun Tunduk Tunduk Masuk Tunduk Di Pasar Sama Orang Miskin Tunduk Masya Allah Ahlak Yang Luar Biasakan Kadang Kalau Gitu Ya Jadi Keindahan Itu Biasanya Kan Estetika Kok Ini Etika Ya Apa Etikanya Tuh Tuh Tahallu Biah Lak Allah Di Mana Keburukan Dibalas Dengan Kebaikan Semua Yang Terjadi Di Tarbala Yang Dilakukan Oleh Para Pemuasa Dalin Itu Keburukan Pesan Sayyidah Zainah Tidak Ada Yang Kuliat Kecuali Keindahan Artinya Semua Itu Akan Kita Balas Dengan Kebaikan Tahallu Biah Lakillah At Tahallu Karena Itu Yang Kedua Transformasi Penting Dalam Gerakan Islam Ketika Kita Sudah Mampu Membalas Keburukan Dengan Kebaikan Nah Laki Ternyata Baik Dibalas Baik Buruk Dibalas Buruk Tapi Ini Mengatakan Bahwa Yang buruk Dibalas Dengan Kebaikan Jadi Apa Refleksi Dari Tidak Ada Yang Kuliat Kecuali Keindahan Seluruh Keburukan Itu Telah Dibalas Dengan Oleh Allah Dengan Kebaikan Selesailah Sudah Sempurnalah Kebaikan Itu Karena Dia Telah Berhasil Membalas Keburukan Itu Dengan Kebaikan Dan Sejarah Memperlihatkan Itu Imam Al-Zainal Abidin Al-Sajjad Ketika Ketemu Keluarga Para Pembunuh Itu Diantara Mereka Datang Berkunjung Ke kota Dimana Imam Al-Sajjad Sedang Husuk Disambut Oleh Imam Al-Sajjad Diajak Makan Mereka Para Pembunuh Mereka Orang-orang Menjadi Bagian Konspirasi Karbala Tapi Tidak Ada Yang Kulihat Kecuali Keindahan Orang-orang Yang Tidak Diperlakukan Juru Tapi Bala Membalas Dengan Kebaikan Yang Pertama Tadi Kedukaan Sebagai Basis Transformasi Saya Bicara Perspekti Perempuan Yang Kedua Kadang Kala Suami Itu Seringkali Stres Lihat Istrinya Kenapa Kadang-kadang Saya Pernah Menghadapi Kausian Seperti Ini Jelas Istrinya Selingkuh Jelas Selingkuh Suaminya Sudah Marah Suaminya Hanya Minta Eh kau Marahi Itu Laki-laki Selingkuh Tapi Tidak Mau Kan Buruk Itu Hanya Pantas Dan Layak Bagi Mereka Bagi Para Dibayar Dengan Dibalas Dengan Kebaikan Dan Tidak Ada Yang Keli Keindahan Tidak Ada Yang Saya Lihat Kecuali Keindahan Artinya Seluruh Keburukan Itu Sejarah Akan Membalas Dengan Kebaikan Hebat Maka Yang Kedua Teologi Kirakan Islam Model Sayyidah Dibalas Dengan Kebaikan Apa Kebaikan Yang Dilakukan Dengan Mereka Apakah Mereka Merancang Balas Dendam Tidak Ada Sejarahnya Keluar Ke Al-Bet Melakukan Membalas Dendam Tidak Ada Pembahasan Dendam Apakah Asura Ini Dirancang Untuk Membalas Dendam Gala Mereka Tidak Justu Kebencian Maaf Kemarahan Kita Yang Begitu Rupa Terhadap Peristiwa Ini Kita Menangis Membangunkan Satu Kekuatan Mahab Dalam Diri Kita Bahwa Tidak Boleh Lagi Ada Yang Seperti Itu Kalau Ada Yang Seperti Itu Kita Akan Seluruh Siap Untuk Berhadapan Dengan Kebaikan Itu Yang Kedua Yang Terakhir Bagaimana Tidak Gerakan Ini Harus Kita Pandang Perspektif Saya Dan Zainab Semua Hanya Bisa Dihadapi Jika Kita Siap Hidup Dengan Kesulitan Yang Yang Pertama Kedukaan Yang Kedua Membalas Kegurukan Dengan Kebaikan Yang Ketiga Teologi Gerakan Dengan Mengacu Kepada Zainab Kita Siap Hidup Dengan Segala Kesulitan Jangan Bikin Gerakan Kalau Semuanya Mau Nyaman Karena Transformasi Dari Yang Zohir Kepada Batin Itu Berat Sekali Kalau Memaknai Yang Lai Secara Batin Gampang Bisa Sambil Senyum Memaknainya Tapi Kalau Yang Fisik Masuk Ke Batin Air Mata Darah Karena Itu Yang Ketiga Teologi Gerakan Dengan Melihat Perspektif Seorang Zainab Semuanya Serba Kesulitan Apa Puncak Kesulitannya Ketika Hijabnya Jilbabnya Disingkap Dan Itu Harganya Yang Dia Bayar Adalah Kesuciannya Kesulitan Yang Paling Besar Bagi Seorang Perempuan Adalah Ketika Hijabnya Terganggu Itu Adalah Iffanya Karena Itu Zainab Fatimah Zahra Ketika Datang Kepada Rasulullah S.A.W. Menyampaikan Kesulitan Ekonominya Tidak Ada Makanan Selama Beberapa Bulan Zainab Pulang Apa Kata Zainab Saya Datang Untuk Urusan Dunia Pulang Yang Dikasih Bekal Akhirat Tidak Dikasih Bekal Makanan Tapi Dikasih Hiris Dikasih Tasritul Zahra Bayangkan Masa Bapak Tidak Coba Bantu Kesulitannya Dikasih Hiris Orang Mau Makan Ini Coba Teman Santi Disini Datang Sama Saya Ini Ada Cincin Paket Sehebat Hebat Filsaf Pasti Pusing Ini Mau Makan Ini Ini Betul Betul Zainab Zahra Ulang Tidak Dikasih Bekal Makanan Dikasih Hiris Apakah Kita Siap Dengan Teologi Gerakan Seperti Ini Satu Gerakan Dengan Simbolisasi Perempuan Zainab Buka Yang Kedua Sifat Dari Hati Seorang Perempuan Dia Membalas Keburukan Dengan Kebaikan Kekerasan Kekerasan Dibalas Dengan Kebaikan Maka Cendung Terjadi Siklus Kekerasan Terhadap Perempuan Kan Begitu Ya Tapi Sebenarnya Dia harus Lihat Bahwa Membalas Keburukan Dengan Kebaikan Harusnya Dijihat Sebagai Transformasi Bukan Apatisme Bukan Ketidak Sanggupan Bukan Ketidak Berdayaan Tapi Justu Adalah Berdayaan Yang Ketiga Teologi Gerakan Saya Dazainab Hanya Bisa Dipahami Kalau Kita Merasakan Kesulitan Terlalu Berat Buat Saya Memperingati Upacara Arbaen Terlalu Berat Buat Saya Walaupun Pastilah Ada Kebaikan Dan Pahlanya Ketika Kita Bicara Arbaen Bicara Asuro Dalam Suasana Yang Nyaman Di ruang Yang AC Selesai Asuro Makan Nasi Kotak Bungkus Mantap Tapi Apa Yang Kita Rasakan Apakah Mungkin Ini Tentu Cuma Cerita Tidak Salah Orang Peringati Ada Makanan Namanya Berhikmat Tapi Mungkin Ketika Kita Bikin Acara Di Pinggir Pantai Yang Panas Tiga Hari Sudah Kelaparan Bahkan Kita Asura Betul Kita Bisa Menangis Saya Yakin Diri Saya Munafik Saya Tidak Layak Tapi Apakah Apakah Kita Tidak Kita Tetap Memperingati Tapi Saya Bersedih Karena Kita Memperingati Dalam Suasana Yang Nyaman Selesai Sudah Siap Makan Angkota Ada Buah Buah Ada Kacang Kacang Lengkap Sudah Itu Keluar Acara Merokok Ketawa Selesailah Bab Asuro Setelah Selesai Upacaranya Padahal Yang Kita Tumbal Transformasinya Kedukaan Membalas Keburukan Dengan Kebaikan Ini Yang Diajarkan Kepada Kita Mereka Semua Memang Keburukan Yang Dikarbala Kita Harus Siap Membalas Dengan Kebaikan Bagaimana Caranya Kita Membaikan Itu Persoalan Yang Yang Ketiga Kita Siap Hidup Dengan Kesulitan Bagaimana Kita Berempati Dengan Orang Rizki Di Saat Kita Sedih Perut Kita Ahlul Bid Bisa Berempati Rasulullah Bisa Berempati Karena Mereka Juga Kelaparan Mereka Juga Kesulitan Apakah Kemudian Kita Kesulitan Dan Kelaparan Itu Masalah Yang Lain Saya Bicara Teori Artinya Yang Lebih Moderat Jangan Sampai Kita Hidup Dalam Suasana Asik Dalam Kenikmatan Dan Disitu Tidak Ada Empati Kita Sehingga Dalam Irfan Itu Boleh Kita Makan Asalkan Bukan Karena Kenikmatan Kita Makan Karena Memang Sehat Karena Memang Kita Harus Makan Supaya Kita Sehat Bukan Karena Kenikmatan Sayanya Saya Selama Setahun Banyak Sekali Saya Makan Karena Kenikmatan Apakah Saya Layak Untuk Menangisi Asuro Justru Saya Penentang Penentang Karena Saya Hidupnya Saya Melaknat Muawiyah Tapi Makan Saya Gaya Muawiyah Saya Melaknat Yasin Tapi Hidangan Saya Hidangan Yazidisme Lihatlah Yazidisme Pada Makanan Kita Lihatlah Yazidisme Dengan Pola-pola Hidup Kita Itu Tantangan Kita Kita Sedih Sayyidah 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 Fatih Hidup Dalam Keseluruhan Tentu Kita Tidak Punya Tugas Tanggung Jawab Untuk Seperti itu Bukan Taklif Kita Tapi Paling Tidak Kita Menahan Diri Mengendalikan Diri Marilah Kita Jauhi Hal Yang Menyebabkan Kita Sampai Kepada Kenikmatan Material Kita Harus Makan Kita Harus Sehat Tapi Jangan Melampaui Batas Itu Kecuali Hanya Untuk Sehat Dan Semoga Allah Menjaga Kita Karena Sesungguhnya Karbala Sayyidah Sayyidah Bicara Tentang Kezuhudan Yang Hakiki Harusnya Refleksi Gerakan Kita Adalah Kezuhudan Yang Hakiki Saya Tidak Punya Optimisme Gerakan Yang Selalu Bicara Material Sangat Mata Gerakan Itu Batin Kekuatannya Pada Jua Kita Yang Kita Berkaca Pada Sayyidah Fatrat Semoga Semoga Allah Memaafkan Segala Dosa-dosa Kita Dan Kita Justru Yang Hanya Teriak Tidak Tidak Justru Berteriak Tentang Membela Imam Hussein Tapi Sikap Hidup Kita Sikap Sikap Yang Berpaling Dari Kehidupan Rahim Wassalamuala Wabarakatuh Wassalamuala Wabarakatuh